Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk membawakan satu tutorial judulnya Cara mematikan Windows Security Temporally di Windows 11 Apakah kamu bermaksud untuk mematikan sementara ya So, Temporally itu artinya sementara Windows Security Taukah kamu bawa menu aktifkan Windows Security bisa membuat laptop atau komputer kamu rentan akan terserang virus ataupun malware dan juga ransomware tentunya Mau tahu cara mematikan Windows Security Temporally atau sementara, let's get tutorial started Rekan-rekan, kalau kamu baru melihat channel saya, baru mendapatkan video saya, bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Sekarang teman-teman, kita langsung saja masuk ke caranya ya Yang sekarang kamu lihat ini adalah Windows 11 versi stabil teman-teman Sedangkan yang saya akan melihatkan sekarang ini, yang ini nih ya, lihat sini Ini adalah Windows 11 versi beta teman-teman Sekali lagi, ini adalah Windows 11 versi beta Saya akan melihatkan dua-duanya Nah, untuk mematikan Windows Security sementara, kamu masuk saja Windows Logo Plus E Windows Setting teman-teman Nah, di Windows Setting ini ya, kamu masuk kepada Privacy and Security Kemudian kamu masuk Windows Security Nah, di Windows Security ini kita buku saja dulu yang ini ya Sebenarnya ada jalan pintasnya lewat sini, tapi kita masuk saja dulu Windows Open Windows Security Nah, di sini teman-teman kita menuju kepada Virus and Threat Protection yang ini Kemudian kamu masuk kepada ini, Manage Settings ya Di bawah Virus and Threat Protection Settings Kita akan manage, mengatur settingannya Nah, di sini kamu lihat teman-teman ya Ini ada empat, ini ada empat, ini semuanya adalah protection, ini adalah proteksi teman-teman, perlindungan Yang paling penting di antara empat ini yang pertama, ya ini real-time protection Jadi proteksi real-time, kemudian ada juga cloud delivery protection, ada automatic sample submission, dan ada temper protection Temper protection ini artinya teman-teman, perlindungan dari kerusakan Ya, maksudnya gini, kerusakan apabila ada dari luar attack yang menyerang, kamu punya Windows Jadi, kalau kamu hanya ingin mematikan sementara teman-teman, kamu cukup mematikan real protection saja yang ini Ya, yes Ini sebenarnya sudah selesai Ya kan biasa orang itu kalau dia mau disuruh untuk menginstall aplikasi, ya matikan dulu antivirusnya Sebenarnya cukup ini Ya, nah ini cloud delivery protection teman-teman, ini adalah cloud ya, ini adalah awan Sedangkan yang ini, automatic sample submission artinya adalah pengiriman sampel otomatis Ketika kamu misalnya mendapatkan virus, oh ini sampelnya Dan yang ini adalah, ini yang penting juga teman-teman, ya ini temper protection atau perlindungan kerusakan Kalau kamu mau matikan semuanya, nggak ada masalah sebenarnya Tapi yang pertama ini cukup, kamu bisa lihat ya beda ya, ini merah ini teman-teman Yang ini hanya segitiga, ini juga segitiga, ini juga segitiga kuning Jadi yang paling perlu sekali adalah yang ini Itu kalau kamu tidak memiliki antivirus yang lainnya Tetapi teman-teman, kalau kamu memiliki antivirus yang lainnya Real protection ini secara default atau secara bawaan akan dimatikan oleh antivirus kamu Saya akan perlihatkan teman-teman ya, ini adalah sekali lagi lihat sini Windows 11, ya ini dev channel teman-teman Sekarang yang saya perlihatkan yang stabil channelnya ini dia Ini di pembukaan ini adalah stabil channel Sekarang kita masuk Windows logo plus E setting Masuk privacy and security Masuk Windows security Open Windows security Virus and threat protection Kita masuk juga sama ya, manage settings Kalau misalnya di sini teman-teman ya, dia langsung dimatikan dengan sendirinya Ketika kamu memiliki antivirus yang lain Semuanya mati teman-teman ya Sama juga ya, ini merah, kuning, kuning, ini, yang ini Kecuali yang ini, dia tidak matikan yang ini teman-teman Sekali lagi, kalau kamu hanya ingin mematikan antivirus kamu Sementara cukup yang di atas ini saja Ya ini real time protection Sebelum saya tutup teman-teman Saya hanya menyarankan kepada kalian ya Jangan sekali-kali mematikan real time protectionnya Jangan sekali-kali kamu mematikan Windows security kamu Untuk permanen Kalau sementara tidak masalah Ya, mau 5 menit Mau 10 menit, 30 menit Bahkan 1 jam tidak ada masalah Tapi kalau untuk selamanya Saya sama sekali tidak menyarankan Oke Kalau kamu ada pertanyaan seputar Real time protection Windows security Windows divider antivirus Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih